Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau masak daging tak goreng strong ya nggak usah macem-macem bumbunya bumbunya cuma ini lengkuah sedikit pahang putihnya satu siung yang gede terus apa nih garam kunyit ketumbar dikit sama merica dikit gitu aja sih bumbunya terus karena baginya cuma satu ons ya tapi saya pilihnya yang dagingnya yang lumayan empuk sih jenisnya itu apa tadi ya jenisnya itu pokoknya empuk katanya penjualnya tadi begitu guys nah ini penampakan dagingnya cuman satu ons aja guys ini sudah tak iris-iris oke setelah itu saya akan menghancurkan menghancurkan ini hubungi terhancurkan tak ulap-ulap pokoknya lembut ulek-ulek yang mecepat nggak susah solehkan sama ini pegangin handphone ya setelah lembut ini tak jemplungkan ke sini e e e e e e e e ya seperti ini ditumbuk-tumbuk diulek-ulek kepuk-kepuk biar meresah bumbunya cocok buat anak kos ini soalnya dagingnya minimalis nah diamin lima menit ya biar meresah bumbunya mis mari si sambil ngecek nasinya matang belum kalau belum matang tuas masak guys oke setelah bumbunya meresap aduk-aduk sampai meresap selanjutnya selanjutnya kita panasin kompor kasih minyak sedikit ya teman-teman dicek bumu newis meresap popor durung kepuk-kepuk-kepuk nah mari tinggal dimasuk no sering Hola이 sering ngoseng ngoseng laseng ngoseng ngoseng Harinya sedungan aja agak oo lucky-gle感じ popla angkuk ngoreng ya deh kok karena gulanya ketinggalan pasak makman juga wow baunya sudah barangnya lapar seperti ini kalau sudah baunya seder berharum terus nanti dikasih air ya teman-teman dikasih air dikit sebentar sekitar 5 menit ya dibalik-balik sampai sewudup baunya jadi harum sewudup nanti dikasih air setelah ini ayo kita kasih air airnya sekitar 1 centir ya oke siap dimasukkan seperti ini kita tunggu sampai benar-benar meresap dan matang sebaiknya ditutup dulu oke seperti ini ya teman-temanku semua ditunggu sampai garing lagi supaya dagingnya empuk kalau digigit gak pinyol-pinyol gak bantet oke teman-teman ini akhirnya sudah mateng daging goreng sereng yang mudah banget cocok untuk anak kos ini tinggal dibikinkan sambal ya teman-teman ya ya semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati